Intro Saya berada di Amsterdam dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam program serial Menjadi Seorang Ibu karena itu sebelum saya menyampaikannya istri saya yang tentunya seorang ibu karena saya kan ayah akan menyampaikan sebuah insight singkat yang akan saya jadikan dasar untuk membahasnya Dosa pertama dilakukan oleh Hawa adalah salah pilih menu makanan dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan karena itu ibu-ibu pastikan jangan salah menu buat anak-anak kita berikan menu yang terbaik, yang bergisi supaya otak anak-anak kita maksimal dan kesehatan mereka juga prima Ibu yang baik menyediakan makanan yang sehat bukan hanya enak kenapa? karena makanan yang sehat bukan hanya menentukan kesehatan anak-anak tapi juga kepandean waktu Satrah Mesa Abednego diceritakan di Alkitab dia makan sayur dan buah dia punya kepandean 10 kali lipat memang kepandean itu di Alkitab diceritakan bahwa yang memberikan kepada Satrah Mesa Abednego itu Tuhan tapi kan di sekitar ayat itu ada cerita juga sebelum Tuhan memberikan itu makanan sehat dan kalau kita belajar mengenai kesehatan dan juga mengenai kecerdasan maka apa yang dimakan itu mempengaruhi saya bersyukur punya istri seorang teknologi sarjana pangan nah makanya dia mengerti mengenai pangan di rumah kami kalau memasak tidak menggunakan monosodium glutamate atau vatsin tapi lebih banyak menggunakan bawang putih minyak kami gunakan 2-3 kali lalu diganti belum lagi jenis makanan yang dipilih maka kami memilih makanan yang halal halal karena kalau halal itu pasti sehat bukan soal halal haram sebenarnya tapi semua makanan yang halal itu sehat semua makanan yang haram itu tidak sehat nah kalau anda mau cara gampang memilih makanan sehat adalah makanan yang halal tapi bukan berarti kita nggak boleh memakan yang haram kalau dari versi iman kita bahwa semua dengan ucapan syukur itu akan dihalalkan tapi kita berpikir lebih banyak soal sehat dan tidaknya nah ketika keluarga kami istri kami kami sekeluarga menentukan pola makan sehat anak itu akan mengikuti pola orang tuanya maka kita dari orang tua belajar memberikan yang terbaik bagi anak-anak termasuk dalam hal memberikan makanan sehat tip sederhana untuk makan sehat bagi keluarga mudah sekali banyak-banyak saja sayur dan buah lalu jangan punya buah kesukaan atau sayur kesukaan sebaik baiknya buah tetap tidak mungkin sempurna artinya dalam satu buah tidak mengandung semua mineral tidak mengandung semua vitamin tapi kalau kita makan semua buah dan semua sayur maka tentu mineral dan vitaminnya akan lengkap maka tipsnya adalah dalam satu minggu itu makanlah semua warna baik buah atau sayur oh buahnya apukat hijau berarti sayurnya toge warna putih tambah juga buah papaya sayurnya mungkin capcay itu paling bagus warnanya lengkap atau seperti pecel lodeh banyak sayur Indonesia itu yang isinya sudah berbagai macam warna nah itu sebenarnya terbaik dari segi kombinasi makanan sehat tentu kalau kita mau ngambil protein terbaik adalah telur nomor dua adalah ikan kalau daging pilih yang warna putih sekali-sekali boleh warna merah dan makanlah daging-daging yang secara kitab taurat disebut halal itu jauh lebih baik tapi saya punya teman seorang ambat Tuhan yang memberikan nasihat ya Pak Jarot sekali-sekali boleh makan babi makan udang kepiding cumi loh kenapa kan itu nggak sehat biar nggak lupa rasanya biar kita bisa menikmati hidup ini sekali-sekali kita boleh tapi bukan sebagai menu utama kalau teman saya Pak Yohana Sunardi mengatakan begini kalau mobil bensinnya habis harus pertamak tapi kalau nggak ada daripada mogok ya kasih bensin sedikit nanti begitu ketemu pembensin isi yang pertamak jadi sekali-sekali kita mungkin boleh makan yang tidak sehat tapi sekali lagi itu bukan menu yang utama dengan demikian kita bisa membangun keluarga yang sehat anak-anak yang sehat dan tentunya otaknya lebih maksimal inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amsterdam untuk keluarga Indonesia bahagia selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih